Pemirsa petani pinang di desa Pantai Gading, Kecamatan Beram Itam mengeluhkan harga pinang yang tidak stabil atau masih murah. Dan hingga saat ini harga pinang berkisar di harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Harga tersebut telah terjadi sejak tahun 2023 hingga 2024 saat ini. Harga komoditi pinang hingga saat ini tak kunjung naik. Tak hayal ini dikeluhkan sejumlah petani pinang yang ada di Kabupaten Tanja Barat. Terkhusus petani pinang di desa Pantai Gading, Kecamatan Beram Itam. Hal ini seperti diungkapkan Yono, mayoritas di desa menggantungkan hidupnya dari berprofesi sebagai petani, baik petani pinang maupun kelapa dalam. Yang mana harga pinang masih bertengger di harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai jauh dari kata layak atau tidak sesuai dengan biaya panen dengan biaya upah congkel. Selain harga pinang, untuk harga kelapa dalam di harga Rp2.500 per kilonya. Meski harga kelapa dalam membaik, damen buah yang dihasilkan trek atau hasil panen berkurang. Rp3.000 per kilonya. Kalau yang setop itu Rp5.000 per kilonya. Ini termasuk murah lah masih pak eh. Biasanya sempat berapa kalau berapa tahun yang lalu? Rp5.000 per kilonya. Yang bulat ya. Yang bulat ya. Yang bulat ya. Yang setop kayak gini kan. Ini Pak Cilu daerah di bahan. Kalau sekarang? Kalau sekarang. Yang sudah setop kering lho lah. Mungkin harapan kita selaku petani sekitar sini mungkin seperti apa pak harganya pak? Kalau harapan kita? Harapan itu enggak lah. Setinggi sikit ya. Berapa tuh pak harapan kita? Ya ada Rp10.000. Kalau yang agak basah-basah beribu itu kan mendingan. Kalau sekarang ini tidak ada sesuai dengan harga beras pak. Berarti kita pun tetap manen lah binang pak ya. Iya. Kalau tak maulah karena pak. Ini cuma kami ambil upah deh pak. Itu yang gondang depan pak. Kalau upahnya entah sekarang nih katanya Rp1.500. Berarti kalau kita ada juga binang ya. Ada juga banyak. Bukan sekarang ini orang. Yone berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dapat benar-benar serius menanggapi permasalahan harga pinang tersebut. Sebab kini harga pinang kian anjlo. Bahkan ekonomi masyarakat menjadi sulit. Terutama bagi warga yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani pinang. Tak hayal sebagian petani pinang beralih menanam sawit. Surya Kurniawan, Jik TV melaporkan.